Namun disini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala Ketika kita mau mengirim daftar riwat hidup Mengakhiri proses pengisian DRH Muncul notifikasi galat ya Tidak bisa mengirim daftar riwat hidup Baiklah semuanya setelah teman-teman melakukan pengisian DRH Dan juga upload pemberkasan secara langkah Maka langkah berikutnya kita melakukan akhiri proses pengisian DRH Namun banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala Ketika kita mencoba untuk mengirim daftar riwat hidup kita Ternyata disini kita galat ya Atau tidak bisa mengirim DRH Nah pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Kira-kira apa sih penyebab solusi dari galat ini Ketika kita melakukan akhiri proses pengisian DRH P3K 2023 Dan seperti apa indikator pemberkasan kita ini sudah berhasil Untuk usul penetapan NI P3K Kuru 2023 Bagaimanakah informasinya, bagaimanakah solusinya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya secara alur Di sini adalah ketika teman-teman sudah melakukan pengisian DRH dan juga upload pemberkasan Maka di sini kita klik tombol akhiri pemberkasan Nah kita klik tombol akhiri proses pengisian DRH yang berwarna merah seperti ini Kalau misalkan di sini kita klik resume itu bagaimana Nah kalau misalkan kita klik resume sebelum kita mengakhiri proses pengisian DRH Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume pendaftaran ya Nah setelah kita melakukan pengisian DRH dan juga upload pemberkasan seluruhnya Maka berikutnya di sini kita klik tombol akhiri pengisian DRH Nah ketika klik tombol akhiri proses pengisian DRH Maka berikutnya di sini masih akan ada peringatan sekali lagi Bahwasannya teman-teman di sini harus mengecek kembali ya Antara isian berkas yang di upload dan juga isian biodata dan juga riwayat lainnya Ini dipastikan semuanya benar ya Dengarakan setelah kita akhiri proses pengisian DRH Ini nanti kita tidak bisa lagi melakukan pengeditan atau penggantian berkas Tentunya setelah di sini kita klik iya Berikutnya kita akan mendapatkan template seperti ini Yaitu sedang progress yaitu mengirim daftar riwat hidup Namun di sini banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala Ketika kita mau mengirim daftar riwat hidup mengakhiri proses pengisian DRH Muncul notifikasi galat ya Tidak bisa mengirim daftar riwat hidup Ini adalah pada 27 sampai dengan Oh yaitu tanggal 4 ini ya Nah ini teman Pada tanggal 27 bulan 4 2023 Tepatnya pokok sekian Dikarenakan apa? Dikarenakan 0 Pastikan semua isian sesuai dengan ketentuan Atau coba lagi setelah beberapa saat Nah di sini kita diminta untuk memastikan kembali semua isian kita Ini sudah benar Dan juga di sini kita diminta untuk mencoba lagi beberapa saat Kemudian kalau misalkan kita klik baiklah Maka kita akan kembali ke halaman pengisian DRH Nah terkait tentang kendala yang terjadi seperti ini Kira-kira mengapa sih bisa seperti ini? Nah ini biasanya teman-teman Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan galat Kita tidak bisa mengirim DRH Atau tidak bisa mengakhiri proses pengisian DRH Ini ada beberapa penyebab Untuk penyebab yang pertama Ini biasanya adalah Dikarenakan jaringan kita kurang stabil ya Nah teman-teman silahkan Untuk solusinya Ini dipastikan kembali Untuk jaringannya itu lancar Kalau misalkan pakai data Dipastikan untuk sinyalnya bagus ya kondisinya Dan juga untuk kuotanya Ini tersedia banyak ya Kemudian kalau misalkan kita pakai wifi Pastikan wifi kita Ini jaringannya itu lancar dan juga stabil Kemudian silahkan teman-teman Coba log out dulu di akun SSCSN ya Kemudian silahkan login lagi Kemudian silahkan lakukan akhiri proses pengisian DRH lagi ya Jadi kemudian juga untuk penyebab yang kedua Ini terkadang juga terjadi over access Over access dimana? Terjadi over access yaitu di link SSCSN BKN.Grad.id Dikarenakan banyak sekali ya Seluruh guru yang lulus P3K KKRU 2022 Ini pastinya semua ini mengakses SSCSN ya Entah itu mengisi DRH ataupun juga upload pemberkasan Dan juga ada yang proses untuk akhiri proses pendaftaran Sehingga disini ketika teman-teman mendapatkan tamilan seri ini Silahkan dicoba diperbaiki untuk koneksi internet ya Kemudian log out kemudian login lagi Kemudian juga teman-teman kalau misalkan masih terjadi hal yang serupa Ini silahkan mencoba untuk akhiri proses pengisian DRH ini pada jam-jam lengang ya Entah itu di tengah malam atau mungkin ketika jam-jam makan ataupun juga jam-jam sholat Nah pada intinya disini untuk solusinya itu hanya satu Yaitu kita harus mencoba terus ya Mencoba terus untuk klik tombol akhiri proses pengisian DRH Sebelum nanti batas akhir jadwal pengisian DRH ini berakhir ya Kita coba terus untuk akhiri proses pengisian DRH Sampai nanti teman-teman ketika sudah selesai mengakhiri proses pengisian DRH Maka akan muncul indikasi keberhasilan itu yang seperti ini ya Yaitu nanti akan ada tampilan setelah teman-teman berhasil mengakhiri proses pengisian DRH Dan juga mengirim pemberkasan ke Pasalda Yaitu selamat anda lulus P3K Kru 2022 Terima kasih anda telah melakukan pengisian daftar riwat hidup Kemudian ketika kalian klik disini di bagian daftar riwat hidup Maka nanti akan muncul tampilan berkas-berkas yang sudah berhasil kita upload Sehingga nanti sebagai indikasi bahwa kita ini sudah berhasil melakukan pengisian DRH Maka disini untuk seluruhnya ini dipastikan sudah diunggah semua ya Nah ini indikasinya yaitu disini anda telah mengisi dan mengirim daftar riwat hidup Pastikan anda selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CSN Melalui situs resmi BKN dan juga instansi pilihan anda terima kasih Jadi untuk indikator kita itu dinyatakan sudah berhasil mengirim DRH Dan juga akhiri proses pengisian DRH dan juga pemberkasan Jika disini di bagian bawah ini sudah ada tampilan anda telah mengisi dan mengirim daftar riwat hidup Nah itu teman-teman kira-kira untuk penyebab dan juga solusi mengapa kok kita ketika mau akhiri proses pengisian DRH Itu ada tulisan galat ya Oke ini adalah untuk solusinya silahkan dicoba untuk diterapkan di akun masing-masing Dan berikutnya setelah teman-teman melakukan proses pengisian DRH dan juga akhiri proses pengisian DRH Ini langkah berikutnya apa? Ini adalah langkah berikutnya disini setidaknya ada 6 ya teman-teman Mengirim pemberkasan itu adalah sudah ada tampilan terima kasih anda telah mengirim dan mengisi DRH dan juga pemberkasan ya Maka langkah berikutnya setidaknya disini ada 6 Yaitu yang pertama silahkan teman-teman pantau terus ya Untuk progres penetapan NEP3K mulai dari di situs resmi dari BKPSD masing-masing atau Pemdanya Kemudian juga silahkan pantau di link kanrek yang sudah ada pada video sebelumnya ya kita jelaskan Kemudian nanti teman-teman akan menandatangani kontrak kerja P3K dengan pejabat pembina kepegawaian ya Ya nanti disini kalian bisa update untuk undangannya ini adalah nanti pada masing-masing web instansinya Kemudian kalian akan menerima SK P3K kemudian nanti menerima SPMT atau surat perintah menjalankan tugas ya Kemudian nanti melaksanakan tugas sebagai P3K ini berdasarkan dari SK yang kita terima itu kita tugasnya di mana Dan juga kita mengajar dalam bidang studi atau kelas berapa gitu kan Nah setelah itu maka masa-masa bahagia yang kita nantikan itu adalah teman-teman nanti melakukan pemberkasan gaji dan juga tunjangan P3K Dengan demikian teman-teman nanti sudah resmi menjadi ASN P3K dengan gaji dan tunjangan sesuai dengan hak kita ya Oke demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh